Halo teman-teman kesemuanya, apa kabarnya kalian semua tentu dalam keadaan yang terbaik. Pada video kali ini kita akan sharing sedikit, masih di segmen berita informan tentunya. Kali ini kita akan memberikan informasi terkait dengan bagaimana sih strategi maksimal dengan pertanian demi kesejahteraan petani. Ya pertanian sebagai tulang punggung perekonomian di banyak negara, terus menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, persaingan global, dan keterbatasan sumber daya. Namun dengan strategi yang tepat, sektor ini dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Dimana para ahli dan pemerintah sepakat bahwa peningkatan kesejahteraan petani tidak hanya bergantung pada peningkatan hasil panen, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya, efisiensi teknologi, dan juga akses pasar yang lebih baik. Ya pada video ini kita membahas strategi utama yang dapat diimplementasikan tentunya bagi pemerintah dan juga bagi pelaku pertanian sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama yaitu diversifikasi produk pertanian. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan petani adalah dengan diversifikasi tanaman. Dengan menanam berbagai jenis tanaman, petani dapat mengurangi resiko kerugian akibat fluktuasi harga atau kegagalan panen. Selain itu, diversifikasi juga membuka pulang besar ke pasar baru seperti produk organik, rempah-rempah, atau hasil olahan pertanian. Di mana menurut data keunturian pertanian, petani yang menerapkan diversifikasi cedera mengalami peningkatan pendapatan hingga 20% dibandingkan dengan mereka yang hanya mengandalkan satu jenis tanaman. Dan diversifikasi ini juga mendukung keberlanjutan karena memperkaya kesuburan tanah dan mengurangi kebutuhan akan bahan kimia. Yang kedua yaitu penerapan teknologi modern. Ya teknologi memainkan peran penting dalam memaksimalkan hasil panen, misalnya penggunaan drone untuk pemantauan lahan, sensorioti dalam irigasi otomatis, dan aplikasi petanian digital untuk memantau kebutuhan nutrisi tanaman. Dan beberapa petani di wilayah Asia Tenggara telah berhasil meningkatkan produktivitas hingga 50% dengan menggunakan teknologi berbasis AI atau kecerdasan buatan dan data analitik. Di Indonesia, program pemerintah seperti petani Go Digital bertujuan untuk memperkenalkan teknologi ini kepada petani kecil sehingga mereka dapat mengelola lahan secara efisien. Yang ketiga yaitu pengelolaan rantai pasok yang efisien. Ya tentu kita dihadapi dengan masalah klasik yang sering dihadapi petani adalah harga jual hasil panen yang rendah karena ketergantungan tengkula. Ya untuk mengatasi hal ini, pengelolaan rantai pasok yang lebih efisien, lebih cepat, lebih ringkas menjadi kunci. Pemerintah dan startup Agritex kini menawarkan platform digital yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen atau pasar grosir ya lebih tepatnya namanya. Dengan cara ini, petani mendapatkan harga yang lebih adil tanpa biaya tambahan dari perantara. Dan sistem kooperasi juga bisa menjadi solusi kolektif di mana petani bekerja sama untuk mengelola distribusi hasil panen mereka. Yang keempat yaitu penguatan infrastruktur pertanian. Ya infrastruktur pertanian yang memadai spot irigasi, akses jalan ke pasar, dan fasilitas penyimpanan sangat penting untuk menunjang keberhasilan sektor ini. Tanpa infrastruktur yang baik, hasil panen akan terbuang sia-sia karena tidak dapat dijual tepat waktu dan rusak dalam perjalanan. Investasi pada fasilitas penyimpanan dingin dan pengelolaan pasca panen dapat memperpanjang umur simpan produk pertanian dan meningkatkan nilai jualnya. Selain itu, pembunggangan akses jalan ke daerah-daerah pedesaan membantu petani menjual hasil panen mereka lebih cepat dengan biaya transportasi yang lebih rendah. Yang kelima yaitu edukasi dan pelatihan petani. Ya kesejahteraan petani tidak hanya akan meningkat tentang pengetahuan yang memadai tentang cara mengelola lahan, menggunakan teknologi, dan memahami dinamika pasar. Program pengelolaan terpadu yang melibatkan pemerintah, lembaga swasta, dan universitas dapat memberikan edukasi kepada petani tentang teknik pertanian modern, pengelolaan keuangan, dan pemasangan produk. Gantung sukses bisa dilihat di Jawa Barat di mana program pelatihan pertanian berbasis komunitas telah membantu ratusan petani meningkatkan hasil panen mereka hingga 30%. Selain itu program ini juga bisa memperkenalkan sistem pencatatan keuangan seterhana untuk membantu petani mengelola pendapatan mereka dengan lebih baik. Dan yang keenam yaitu dukungan kebijakan pemerintah. Ya kebijakan yang mendukung sektor pertanian menjadi landas yang penting bagi keberlanjutan dan kesejahteraan petani, di mana subsidi pupuk, kredit mikro, dan bunga rendah, dan pelindungan harga minimum hasil panen adalah beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah untuk membantu petani. Dan selain itu regulasi untuk mendukung kebelanjutan seperti insentif untuk pertanian, organik, atau penggunaan energi terbarukan dapat memberikan nampak positif jangka panjang. Dan pemerintah juga perlu memastikan perlindungan terhadap petani kecil dari persaingan pasar internasional melalui tarif yang adil dan pembatasan impor saat musim panen. Dan itulah tips atau program untuk sebagai strategi maksimalkan pertanian demi kesejahteraan petani. Di akhir video kita terkesimpulan bahwa meningkatkan kesejahteraan petani memerlukan pendekatan holistik yang mencakup diversifikasi tanaman, adopsi teknologi, dan pengelolaan lantai pasok. Peningkatan infrastruktur, edukasi, dan dukungan kebijakan yang tepat. Demikian informasi yang bisa kita berikan di segmen berita informer kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.